Saudara, bagaimana Kompolnas melihat kasus penembakan perwira polisi oleh tahanan narkoba di Gorontalo? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Joshua Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, ada dugaan penyalahgunaan prosedur oleh AKBP Beni. Bagaimana analisa Anda terkait hal ini? Ya, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa seorang Direktur Tahanan dan Barang Bukti dia bertanggung jawab atas pengamanan, perawatan, tahanan. Termasuk juga menyangkut masalah kesehatan tahanan dan sebagainya. Di samping itu juga menyangkut masalah barang bukti, penyimpanannya, kemudian keluar masuknya barang bukti dan sebagainya. Nah, dalam kaitan dengan tahanan, tentunya sudah ada SOP yang mengatur bahwa tahanan itu kalau keluar dari sel, itu yang harusnya berkaitan dengan kepentingan penyidikan. Yang ngebon ya harusnya penyidik. Nah, kalau sampai seorang Direktur membawa tahanan keluar, itu sudah jelas melanggar. Terlebih malam hari, tentunya dia harus memberitahu penyidiknya dulu. Misalkan, oh ada keluarganya yang sakit, oh ada keluarganya yang ada musibah, oh ini mendadak ingin ketemu keluarganya karena ada kondisi tertentu dan sebagainya. Ini perlu memberitahukan kepada penyidik. Karena bagaimanapun kaitan penyidik dengan tersangka ini sangat kuat dalam artian, dia harus menyelesaikan berkas perkaranya untuk dilimpahkan kekejaksaan. Jadi, ketika tiba-tiba keluar malam hari seperti ini, kan tentunya dengan mudah kita sudah langsung bisa mengatakan bahwa ini ada pelanggaran prosedur. Nah, kemudian berkaitan dengan tahanan sampai dengan dia menembak. Tentunya ada masalah tersendiri. Kenapa dia sampai berani melakukan itu? Nah, ini semua sedang didalami oleh Kirikrimpum Pol Dacorontalo untuk nanti diketahui kaitan apa dia diajak keluar ke rumah, kemudian relasinya selama ini sampai di mana, karena dia seorang, katakanlah, terlibat tidak bina narkoba. Ada kait-mengkait enggak dengan masalah barang bukti? Ada kait-mengkait enggak dengan jaringan dan sebagainya? Ini sementara sedang didalami, dan diharapkan nanti ketika sudah jelas semuanya, bisa disampaikan kepada publik secara transparan, agar publik tidak bertanya-tanya. Pak Ben, ini kan kemudian juga jadi pertanyaan masyarakat awam seperti saya, misalnya salah satunya yang juga ikut bertanya-tanya bagaimana bisa seorang tahanan keluar dari tahanannya kembali ke rumah, apalagi ditemani seorang perwira polisi sampai pangkatnya direktur begitu, selain tadi kalau Anda katakan harusnya dengan penyidik. Tapi keluar dari tahanan saja ini adalah hal yang wajar begitu Pak Ben? Sekali lagi, seandainya ada kepentingan yang mendesak dalam kaitan entah sakit keras, istrinya atau keluarganya sakit keras, atau ada keluarga yang meninggal dan sebagainya, itu pun ada prosedurnya untuk muka keluar. Harus ada pengawalan. Nah ini direktur bahwa sendiri tentunya ada masalah urusan pribadi dalam hal ini. pribadi yang tidak mau diketahui oleh dia lain atau oleh hal yang lain. Nah nanti bisa dikembangkan pemeriksaan sesama tahanan di sel, yang satu sel dengan dia, para penjaga tahanan nanti akan terungkap sudah berapa kali dia keluar, kemudian kepentingannya apa itu sesama tahanan biasanya akan curhat. Nanti akan ketahuan, oh ternyata sudah sering keluar. Pertanyaan berikut adalah, kenapa tidak ada laporan keatasan? Sejauh mana pengawasan atasan? Ini juga menjadi penting. Artinya ada indikasi korban dan tersangka lebih mengenal secara personal begitu, sampai kemudian bisa keluar berdua? Ada kemungkinankah bekerja sama dan kemudian cek cok seperti yang tadi Anda sampaikan, terkait dengan barang bukti? Ya, ini bisa diindikasikan bahwa ada relasi khusus. Relasi khusus yang tidak mau diketahui oleh dia lain. Karena sekali lagi, kalau membawa tahanan keluar, perlu pengawalan, perlu pengamanan. Kalau kabur, apakah mungkin Direktur mau nyari sendiri atau ngejar sendiri. Ini pun sudah tidak selesai prosedur. Kalau terpaksa sekali, seperti saya sampaikan tadi dengan alasan tertentu, harus ada pengawalan untuk mengamankan jangan sampai terjadi sesuatu. Oke, artinya sekarang ketika korban juga sudah meninggal dunia, apa yang kemudian seharusnya dilakukan untuk membuka kasus ini secara tenang-benerang? Saya pikir tidak sulit. Tadi langkah pertama tersangkanya diperiksa. Hanya kalau diperiksa, maka perlu dites yurin dulu. Ketika dia masih positif, keterangannya tidak bisa dipegang. Tunggu sampai tes yurin negatif baru diperiksa. Kemudian nampak tilas rutenya keterengah dari keluarga, istri, dan anak. Kemudian sesama tahanan yang satu sel, para penjaga tahanan. Ini semua akan mengungkap nanti. Apa yang sesungguhnya terjadi selama ini, sebelum, dan pada saat kejadian. Oke, apakah ini kemudian kejadian pertama tersangka dan korban keluar dari tahanan? Ataukah memang ini sudah seringkali itu juga harus kita ungkap bersama begitu kira-kira ya Pak Benny Mamoto ya? Betul, ini menjadi pembelajaran dan peringatan buat yang lain untuk tidak melakukan hal seperti ini. Karena risikonya sangat fatal. Terima kasih Ketua Harian Kompolnas. Benny Mamoto telah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia malam.